Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini seperti biasa kita akan ngoprek ngoprek tunggul kali ini kita akan memperbanyak sancang kita akan menyetek sancang batang yang lumayan cukup besar ini ingin tahu caranya langsung aja kita ikuti prosesnya Oke ini ini batang sancang fresh potong tadi ini bekas potongan kebetulan lagi habis motongin bahan sancang sayang kalau dibuang dan ini lumayan gede-gede pertama kita potongin aja sekitar sejengkal atau kalau sejengkal 20 cm ya kalau ini 15 cm juga cukup biar irit dan jadi banyak oke cukup guys lumayan dapat banyak langsung aja kita pecah dulu pangkal yang mau kita tanamnya untuk keamanan biar enggak bablas mahatnya kita bisa ikat kawat dulu enggak juga enggak apa-apa sih yang penting hati-hati aja membelahnya kita belah pinggirnya aja guys dikit aja biar gampang kita buka yang penting ada dagingnya ada batangnya cukup guys seperti ini nah ini kondisinya seperti ini tinggal kita ganjal aja guys kita bisa ganjal krikil kita buka sedikit dan kita masukkan krikil seperti ini biar dia agak mengembang kita isi semua yang udah kita belah kalau susah kita bisa congkel pakai ujung gunting oke kita siapkan air dulu guys nanti kita rendam dulu kita siapkan air secukupnya kita kasih pungisida bisa jenis apa aja pungisidanya yang penting pungisida aja kemudian kita rendam dulu sebentar di pungisida seperti ini oke cukup ini buat contoh aja langsung aja kita siapkan medianya udah dia tanam sangat mudah sekali cukup seperti biasa kita pakai pasir aja sama sekam aja udah cukup buat ngeteknya ini juga sebenernya kalau nggak direndam dia biasanya hidup cuman ya kadang-kadang kalau nggak kasih pungisida itu keganggu sama jamur dari cuaca ataupun dari media kebetulan sekarang musimnya musim hujan jadi rentan banget pembusukan jadi sangat penting kita pakai pungisida kita padatkan biar nggak goyah harus bener-bener kita pastikan padat nah seperti ini guys kita tinggal ditaruh di tempat teduh aja nah dan ini dia hasilnya nah ini dia guys yang sudah hidupnya ini sisa-sisa doang yang gede-gedenya udah kejual oke kita lihat dalamnya akarnya kita lihat kita coba bongkar satu nah ini usia sekitar satu bulanan ini udah akarnya udah banyak ini terlihat tapi belum banyak banget ya akarnya ini nah seperti ini ini udah mentol mentol gini nantinya keluar akar banyak ini tinggal kita tanam di lahan kita sebar akarnya kita kasih tatakan itu nantinya jadi sangat bagus banget nah seperti ini guys kita lihat pangkalnya sudah mengembang ini lumayan banyak nah ada yang segede paha yang sudah hidup oke langsung aja kita lihat guys nah ini ini juga sama hasil setek hasil pecah batang ini lebih dari segede paha ya nah oh gede banget ini akarnya masih agak kecil-kecil tapi dia pangkalnya sudah membekak luka bekas pecah batangnya itu dia udah mulai mau sembuh walaupun terlihat luka besar tapi dia udah ngelin lukanya sangat besar sekali kebetulan dulu punya induk segede badan ini potongan ke atasnya saya tancap dengan cara seperti yang agak-agak kecil tadi lumayan sudah bisa diproses sangat besar banget guys tuh ini bekas bobokan ini kita lihat sangat lumayan asalkan kita mainnya di lahan itu cepet bikin programan apa aja juga oke guys segini dulu infonya semoga ada manfaatnya terimakasih sudah menonton jangan lupa di like share and subscribe wanna Terima kasih telah menonton